Masa pandemi COVID-19 membuat banyak orang tua kesusahan menghitankan anaknya. Di Kabupaten Pemalang, salah satu desa mengakomodir masyarakat yang kesulitan menghitankan anak dengan menggelar sunatan masal. Sebanyak 12 anak di desa Babagan, Bode, Kabupaten Pemalang mengikuti sunatan masal yang digelar pihak desa. Sebelum dihitan, anak-anak ini mengitari jalan desa sepanjang 5 km dengan menaiki becak. Puluhan anak dengan menggunakan sepeda hias juga ikut mengiringi anak yang dihitan. Setelah sampai di balai desa, doa bersama digelar meminta permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan kitanan masal berjalan lancar. Cerit tangis pecah saat satu persatu anak-anak tadi dihitan oleh pihak paramedis. Mengiringi prosesi sunatan masal, panitia menghadirkan kesenian kuntulan, yaitu kesenian daerah yang menampilkan sejumlah atraksi seperti sulap dan ketangkasan lainnya. Salah satu orang tua mengaku senang dengan adanya kitanan masal di tengah pandemi COVID-19 ini, karena mengurangi beban biaya di tengah kesulitan ekonomi melanda. Alhamdulillah pada musim pandemi COVID-19 ini, saya sebagai orang tua merasa terbantu, saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah menyelegarakan kesunatan masal dan kepada pengurus fatayat NO, saya juga berterima kasih. Saya merasa terbantu dan saya tidak bisa mengucapkan, saya hanya bisa berterima kasih sebanyak-banyaknya. Ketua Panitia Hitanan Masal, Hadi Mulyono, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan merupakan masukan dari masyarakat yang kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ada banyaknya usulan dan dukungan pihak desa akhirnya disepakati sunatan masal. Karena di saat pandemi, banyak masyarakat yang kurang atau terkendala atau terdampak pada COVID-19, sehingga banyak yang mengundang kegiatan atau mengundang kegiatan untuk ditan, maka kita sudah diwaksa, dan dia sudah saatnya untuk ditan, maka kami paniknya dan dari pemerintah desa maupun pengurus itu, desa babakan mengandalkan untuk ditanan masal dan tak lupa itu tradisi kita untuk sambungan anak yakin maupun anak yang kurang. Ternyata dalam situasi pandemi saat ini, banyak orang tua yang tidak mampu menghitankan anaknya karena faktor ekonomi. Nah, dengan adanya kegiatan ini, antusiasi sekali bahkan dari kuota yang kami sediakan melampaui batas. Tapi kami berupaya mengakomotir semua, dan alhamdulillah 12 anak bisa dihitankan pada hari ini. Ya, termasuk ada juga dari desa lain, dan ada 38 anak yatim dan piatu nanti akan kita santuni, termasuk anak-anak yang kurang. Setelah dihitan, anak-anak diberi hadiah uang hingga jam tangan oleh pihak desa. Selain hitanan masal, Panitia juga memberikan santunan kepada 38 anak yatim piatu dan warga kurang mampu. Terima kasih telah menonton!